Kita beralih ke informasi lain, pemirsa berbagai kalangan menilai dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Jokowi Wapres Ma'ruf Amin, Indonesia dianggap mampu menghadapi ancaman keterpurukan ekonomi. Hal ini karena saat ini perekonomian Indonesia mampu bangkit menyusul penanganan pandemi COVID-19 yang dianggap baik. Anggota Komisi 11 dari fraksi Partai Golkar Misbahun menilai kinerja sektor ekonomi dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi Wapres Ma'ruf Amin, khusus dalam sektor ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID-19. Menurutnya, ekonomi Indonesia kini mulai pulih dan bangkit. Tercatat, pada kuartal 2 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen. Hal tersebut disampaikan beriringan dengan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah bisa melakukan pemulihan di masa sulit akibat pandemi dengan berbagai relokasi refocusing anggaran. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kinerja ekonomi memberikan kepuasan kepada masyarakat, kepada seluruh warga bangsa, sekitar 58,7 persen di tahun kedua pemerintahan Pak Jokowi. Artinya apa? Bahwa dalam sesulit apapun, pemerintah masih mendapatkan penilaian yang positif. Ekonomi ini adalah sektor yang paling sulit, yang terdampak dari pandemi COVID-19. Jokowi Ma'ruf juga dianggap mampu di awal tahun mengatasi berbagai sektor yang sulit karena pandemi. Pemerintah telah mengucurkan banyak bantuan sosial. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Febri Dwi, Nusantara TV melaporkan.